Beng Windu A Amazonas Belusukan di belantara Amazon bagian pertama Pertengahan Februari 2017, saya meninggalkan Songpolo menuju Amazon Untuk memulai petualangan misi yang baru Perjalanan dengan pesawat terbang dari Songpolo menuju Manaus Ibu kota negara bagian Amazonas memakan waktu sekitar 4 jam Sepanjang perjalanan, sesekali saya melongo keluar lewat jendela kecil pesawat Hanya awan putih bertebaran di langit biru Jauh di bawah sana ada hamparan hutan menghijau Itulah paru-paru dunia yang membuat Amazon terkenal Sudah lewat tengah hari ketika kami tiba di Bandara Eduardo Gomez, Manaus Cuaca dan udara tropis Manaus terasa panas menyelap kulit Sesaat setelah turun dari pesawat Dimanaus saya bertemu seorang teman lama yang juga misionaris di Amazon Namanya Judith McCarthy Dia seorang awam berasal dari Honduras Judith senang sekali ketika tahu saya akan bermisi di Amazonas Dia antusias memperkenalkan Amazonas kepada saya Banyak sekali bayangan tentang apa yang bakal saya alami ke depan Semuanya seperti sebuah gambaran yang indah Menyenangkan Tetapi siapa dapat menyangka? Esoknya pagi-pagi sekali kami sudah menuju pelabuhan sungai untuk melanjutkan perjalanan ke Manikore Kami menumpang langsah atau kapal motor cepat misionis Pukul 5 pagi Pelabuhan itu sudah sangat sibuk Tidak mengherankan karena sungai adalah jalur transportasi utama di Amazonas Kami menyusul sungai negro yang airnya berwarna hitam Lalu kami mulai melintasi sungai Solimois yang airnya berwarna kecoklatan Dari balik jendela saya sempat melihat pertemuan dua air sungai yang airnya berbeda warna itu Keduanya tidak bercampur Ada semacam garis pemisah antara yang coklat dan hitam Dari situ kami masuk ke sungai Madeira hingga tiba di Manikore Dari balik jendela itu pula saya bisa menikmati alam Amazonas Sesekali saja terlihat rumah warga di sepanjang aliran sungai Dan di beberapa tempat ada aktivitas penambangan emas Sekitar pukul 8 malam kami tiba di pelabuhan sungai Manikore Kami dijemput seorang umat menuju pastoran Yang letaknya bersebelahan dengan gereja Nosa Senyora Usiliadora Ada sekumpulan umat sudah menanti kami di sana Ada resepsi penerimaan yang sederhana di aula gereja Pada Kristiano, selamat datang di tengah kami Kami senang boleh menerimamu bersama kami di sini Tinggallah bersama kami Ini rumahmu dan kami saudara dan saudarimu Demikian kata Roberto Sosa mewakili umat Saya sungguh terharu menerima sambutan seperti ini Saya diterima sebagai saudara, anak dan teman Juga sebagai seorang pastor dan gembala umat Satu persatu mereka menjabat tangan saya dan memeluk saya dengan hangat dan penuh persaudaraan Semua mengucapkan kata yang sama Beng Windu Esa Yasua Kaza Selamat datang, ini adalah rumahmu Wajah ceria mereka menunjukkan kesederhanaan dan ketulisan hati Saya langsung merasa seperti berada di tengah keluarga sendiri Dan saya siap memulai petualangan misioner saya di Amazon Selamat datang, ini adalah rumahmu